Anam menyesuaikan Headline News, saya Iqbal Himawan. Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman. Pemilihan Ketua MK diawali dengan musyawarah mufakat dan jika tidak mencapai kesepakatan, pemilihan akan dilanjutkan dengan voting. Rapat pleno Hakim Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat digelar secara tertutup. Pemilihan Ketua MK baru merespons putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran etik Anwar Usman dalam uji materi batas usia Capres-Cawapres. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan rapat pemilihan Ketua MK, kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Valery Budianto melaporkan dari gedung Mahkamah Konstitusi. Valery bagaimana jalannya sidang pemilihan Ketua baru MK? Apakah sudah terlihat siapa sosok yang kira-kira paling berpeluang menggantikan Anwar Usman? Ya Iqbal, hingga saat ini proses pemilihan Ketua baru Mahkamah Konstitusi masih terus berlangsung, tadi dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, sehingga kurang lebih sudah berlangsung selama 2 jam. Ada pun yang saat ini dilaksanakan adalah rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan secara tertutup di ruangan RPH dan dikonfirmasi bahwa seluruh hakim konstitusi berjumlah 8 orang hadir mengikuti rapat tertutup tersebut. Sebenarnya untuk hakim konstitusi jumlahnya ada 9, namun kita ketahui bersama untuk Anwar Usman sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan sebagai pimpinan MK sesuai dengan putusan MK-MK. Untuk rapat permusyawaratan hakim ini digelar tertutup dan kalau kita berkaca dari proses pemilihan di bulan Maret 2023 lalu berlangsung selama kurang lebih 3 jam, sehingga mungkin kita masih harus menunggu sekitar 1 jam lagi dan apabila tidak mencapai kesepakatan kata mufakat, maka akan dilangsungkan dengan proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah rapat pleno yang akan dilakukan melalui mekanisme voting dan dilangsungkan secara terbuka di ruang sidang utama. Untuk mekanisme rapat pleno ini cukup berbeda dengan rapat-rapat pleno sebelumnya, karena kalau pada pemilihan pimpinan MK sebelumnya ini dilakukan pemilihan terhadap ketua MK dan juga wakil ketua MK. Namun untuk rapat pleno jika memang nanti digelar karena RPH tidak mencapai mufakat, maka akan langsung diawali dengan voting untuk ketua MK terlebih dahulu dan tidak diawali dengan voting untuk pimpinan wakil ketua MK. Mengapa? Karena kalau misalnya dari voting ketua MK ternyata hakim lain selain Saldi Isra yang terpilih sebagai ketua MK, maka secara otomatis voting untuk wakil ketua MK tidak lagi dilangsungkan, karena Saldi Isra akan secara otomatis menjabat, melanjunkan jabatannya sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Namun apabila ternyata dari hasil voting ketua MK secara terbuka di rapat pleno, Saldi Isra ini terpilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, menggantikan Anwar Usman, maka akan dilanjutkan dengan voting secara terbuka untuk wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Namun ini semua rapat pleno baru akan berlangsung apabila rapat permusyawaratan hakim tidak mencapai kata bufakat. Tapi ternyata jika mencapai kata bufakat, maka akan dilangsungkan konferensi pers di depan ruang sidang utama, tempat saya berdiri saat ini, mengumumkan langsung siapa sosok yang akan menggantikan posisi Anwar Usman sebagai ketua MK. Nah terkait siapa saja sosok yang layak untuk menggantikan posisi Anwar Usman, pada dasarnya seluruh hakim konstitusi berjumlah 8 orang ini diperbolehkan untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Mulai dari Saldi Isra, Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, kemudian juga ada Guntur Hamza, Manahan Sitompul, Daniel Fuk, Eni Nurbaningsih, kemudian Suhar Yoto, dan juga Wahidudin Adams. Namun kalau misalnya kita bisa melihat dari rekam Jejakah sejauh ini, bisa dikatakan ada dua nama yang paling berpotensi atau paling kuat untuk menjadi sosok pengganti Anwar Usman sebagai ketua MK. Nama tersebut adalah pertama Saldi Isra dan yang kedua adalah Arief Hidayat. Untuk Arief Hidayat, ia ini merupakan ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015 sampai 2018 dan di pemilihan ketua MK pada Maret 2023 lalu ia ini bersaing kuat dengan Anwar Usman. Sampai untuk proses pemilihan berlangsung di rapat pleno sampai tiga putaran karena di putaran pertama dan putaran kedua baik Anwar Usman maupun Arief Hidayat ini mendapatkan suara yang sama yaitu empat suara dari empat hakim konstitusi sementara ada satu hakim yang abstain atau tidak melakukan pengungutan suara dan akhirnya di putaran ketiga baru hakim yang abstain ini menaruh suaranya dan mendukung Anwar Usman dan akhirnya Anwar Usman lah yang terpilih dan bukan Arief Hidayat. Kemudian juga pasca putusan MK ini Arief Hidayat sempat melakukan wawancara dengan sejumlah media kemudian juga sempat mengutarakan dan apa yang dikatakan ini sempat disebutkan dalam isi putusan MK-MK bahwa ia sempat menyatakan bahwa untuk mengembalikan maruah dari Mahkamah Konstitusi seharusnya terhadap sembilan hakim konstitusi saat ini dilakukan reshuffle atau dilakukan perombakan ulang. Sementara untuk Saldi Isra selain dia merupakan wakil dari ketua Mahkamah Konstitusi namanya juga ramai diperbincangkan belakangan ini mengapa terutama terkait dengan dissenting opinion yang ia sampaikan dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023 tentang batasan usia capres-cawapres yang diajukan gugatannya apakah boleh ada penambahan frasa kemudian juga syarat minimal di bawah 40 tahun. Nah dinyatakan bahwa ia ini mempertanyakan sikap dari MK bagaimana mungkin MK ini bisa berubah pendirian hanya dalam sekelabat saja kemudian bagaimana mungkin hanya dalam satu RPH yang kemudian akhirnya dihadiri oleh Anwar Usman terjadi perubahan pandangan dan juga perubahan dari isi putusan MK sehingga mengingat namanya yang saat ini semakin sering diperbincangkan dia merupakan salah satu calon yang sangat kuat untuk mengisi posisi ketua MK kemudian kalau kita melihat dari Maret 2023 lalu ada juga nama lain yang cukup cocok khususnya untuk bersanding dalam bursa calon wakil ketua MK apabila Saldi Isra ini ternyata nantinya terpilih sebagai ketua MK dalam rapat pleno terbuka nama tersebut adalah Daniel Vuk ia ketika di Maret lalu bersaing dengan Saldi Isra Saldi mendapatkan 5 suara dan untuk Daniel Vuk ini mendapatkan 3 suara sementara untuk nama hakim-hakim lain seluruhnya memiliki kesempatan yang setara kesempatan yang sama untuk mengisi posisi pimpinan MK sehingga kita akan sama-sama nantikan Iqbal bagaimana hasil dari RPH kalau ternyata tidak mencapai kesempatan akan dilangsungkan di rapat pleno yang sejak pagi tadi juga sudah disiapkan sudah dilakukan mock-up dan sudah ada kotak-kotak suara yang dapat langsung digunakan apabila nanti harus dilangsungkan rapat pleno untuk melakukan pemungutan suara voting secara terbuka menentukan siapa sosok yang akan menggantikan Anwar Usman sebagai pimpinan MK sementara demikian Iqbal kembalikan dari studio Valery Budianto melaporkan langsung dari gedung MK terima kasih Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang